Hai, saya Ruta Tum, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol di Music Talk Jadi, waktu pertama kali aku duit semara lasso, pas aku umur 15 tahun, aku belum terlalu sadar kayak aku tuh sukanya musik yang kemana sih Sampai akhirnya pas as I get old, seiring jalannya waktu, aku jadi pake sadar, oh gue suka nih ternyata musik-musik yang jazzy, yang ballet, yang swing, kayak gitu-gitu Dan akhirnya memutuskan yaudah kalo misalnya gue mau kembali berkarya di bidang musik lagi Sepertinya akan lebih enak kalo misalnya aku bener-bener menceritakan sesuatu yang bener-bener aku alamin secara pribadi Terus juga musik yang aku suka gitu, karena jadi biar lebih dapet aja gitu sih nyanyinya dan lebih enjoy ngelakuinnya gitu Kebetulan yang menjadi concern ku adalah ini bukannya yang beneran gue suka, kayak gini bukannya yang beneran gue pengen nih lagu tuh presentnya seperti ini, atau bukan gitu ya Aku tanya pendapat orang gitu yang kayak, menurut lo ini bagusan diginiin apa giniin, tapi kalo misalnya kebanyakan nanya aku takutnya kayak, oh gue jadi fokusnya ke yang orang suka apa yang gue suka, ini jadi takut kepecah gitu sih itu concern aku Dan jadi jatohnya malah jadi agak ribet sendiri, semuanya ngelakuin sendiri, dari konsep video klip, dari konsep aransemennya, terus player-playernya, notasinya, stringnya berapa, itu sih jadi lebih detail Tapi itu seru, dan ketika selesai aku baru sadar bahwa ternyata proses yang paling aku sukain, yang paling aku nikmatin adalah proses sebelum rilisnya itu justru Iya lagunya aku sendiri yang buat, terus aransemennya aku buat sama Profesor Jurnia Deviana, itu juga kita bener-bener duduk bareng ngomongin maunya terus dengernya seperti apa, terus mau pakai orkestra berapa orang, terus mau drumnya seperti apa gitu loh Jadi kayak bener-bener ikut campur dalam semuanya gitu sih, itu seru banget Itu sebenernya terinspirasi dari kisah hubungan aku sendirian terakhir, tapi aku ngerasa, jadi aku tuh emang udah beberapa tahun ini aku terapi, dimana aku ketika aku ngerasain sebuah perasaan aku harus ngeluarin entah itu ke tulisan, entah itu ke gambar, entah itu ke every form of art gitu loh I think I could possibly can gitu loh, untuk kayak ngeluarin aja my emotion at that time, jadi kayaknya gue emang pengen ngasih tau ke orang-orang apa yang terjadi di hidup gue, being raw about it gitu loh, akhirnya ya aku keluarin sampe mati itu dari pengalaman aku sendiri Yang paling kompleks? Yang paling kompleks? Bisa dibilang semuanya cukup kompleks ya, tapi ya depends on how, ya tergantung gimana lo, apa ya, ya If you're excited about it, I think it's gonna be excited gitu loh Jadi menurut aku it's kompleks, but I enjoy every second of it sih Harapan terbesar aku adalah aku bisa tetap menjadi aku yang gak terkontaminasi oleh omongan orang dan komentar orang Dan semoga sampe mati ini bisa diterima orang tanpa ada paksaan Dan banyak orang yang komplain kayak kok loncat genre banget tiba-tiba dari karena aku telah denganku sama Ari Lasso, terus tiba-tiba kesini gitu banyak yang kaget Cuma dari situ aku bisa tau mana yang beneran satu selera sama aku, yang beneran apaan sama aku purely karena emang menghargai karya aku gitu sih Mungkin lagu lagi Ditunggu Tanggal mainnya Hai, saya Arya Tatum, jangan lupa download lagu sampai mati di semua digital platform Terima kasih Terima kasih Terima kasih